Terima kasih telah menonton Kisah itu termaktub dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan Abdullah bin Masud Sebelum saya melanjutkan silahkan anda subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Juga like comment and share, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk anda semua Terima kasih Terima kasih Dan orang itu berdoa, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada pohon itu, aku ingin berteduh di bawah teduhannya dan minum dari airnya Maka Allah berfirman kepadanya, wahai anak Adam, bisa jadi jika aku penuhi permintaanmu itu, kamu akan meminta kepadaku hal lain lagi Orang itu berkata, tidak akan wahai Tuhanku Dia berjanji kepada Allah untuk tidak memohon yang lain lagi kepadanya Namun, Tuhannya memaklumi hal tersebut, karena lelaki itu melihat apa yang tidak dapat dia tahan Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mendekatkan kepadanya pohon itu Lalu, lelaki itu pun berteduh di bawah rindangnya pohon itu dan minum dari airnya Lalu, ditumbuhkanlah untuknya sebatang pohon yang lebih bagus daripada pohon yang pertama Lelaki itu pun berdoa, wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada pohon itu untuk minum dari airnya dan berteduh di bawah teduhannya Aku tidak akan meminta kepadamu yang selainnya Maka Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta kepadaku hal yang lainnya lagi Bisa jadi jika aku mendekatkan dirimu kepada pohon itu, kamu akan meminta kepadaku hal yang lain lagi Lelaki itu pun berjanji kepada Allah untuk tidak meminta yang lain lagi kepadanya Akan tetapi, Tuhannya memaklumi hal tersebut Sebab, lelaki itu melihat apa yang tidak dapat keinginannya dia tahan Maka Allah pun mendekatkannya kepada pohon itu pohon yang kedua Lalu lelaki itu berteduh di bawah rindangnya dan minum dari airnya Kemudian ditumbuhkanlah untuknya sebatang pohon yang lebih bagus daripada kedua pohon Itu di dekat pintu surga Orang itu pun berdoa, wahai Tuhanku, dekatkanlah diriku kepada pohon itu agar aku dapat berteduh di bawah teduhannya dan minum dari airnya Aku tidak akan meminta kepadamu yang selain itu Namun, Tuhan memaklumi hal itu karena lelaki itu melihat apa yang tidak dapat dia tahan Maka Allah pun mendekatkannya kepada pohon itu Ketika Allah mendekatkannya kepada pohon itu, maka lelaki tersebut mendengar suara-suara para penghuni surga Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga, pintanya Maka Allah berfirman, wahai anak Adam, apa yang membuatmu tidak lagi meminta kepadaku Apakah kamu rela jika aku berikan dunia dan yang semisalnya untukmu Orang itu berkata, wahai Tuhanku, apakah engkau hendak mengejekku, padahal engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta Abdullah bin Masud yang meriwayatkan hadis ini tertawa Orang-orang yang mendengarkannya bertanya, tetapi Ibn Masud kemudian menjelaskan Demikianlah, Rasulullah dahulu tertawa Lalu para sahabat yang ada ketika itu pun bertanya, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah Maka beliau menjawab, karena Tuhan pencipta alam semesta tertawa ketika orang itu berkata Wahai Roku, apakah engkau hendak mengejekku, padahal engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta Maka Allah berfirman kepadanya, aku tidak mengejekmu Akan tetapi, aku maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki Maka, dimasukkanlah orang itu ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangnya Dia pun berkumpul dengan hamba Allah yang lain yang tak pernah menyekutukannya Dia pun menjadi orang terakhir yang masuk surga Sang penghuni surga terakhir Kisah tersebut dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan imam muslim dari sahabat Abdullah bin Masud Dalam riwayat tersebut juga disebutkan bahwa Ibnu Masud tertawa saat menceritakannya pada sahabat Rasulullah yang lain Beliau tertawa saat mengisahkan bagian si penghuni surga terakhir menginginkan surga Subhanallah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Sampai jumpa di kisah selanjutnya Jangan lupa komen like and subscribe Juga bagikan kisah ini ke sahabat muslim lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!